Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp180 miliar dari APBD, Jabar, dan Kabupaten Kota untuk dana bansos selama 4 hingga 5 bulan ini. Namun dari anggaran tersebut hanya Rp30 miliar diantaranya yang akan dibagikan secara tunai. Sisanya digunakan untuk hal lainnya. Salah satunya pembelian telur ayam yang akan dijual secara online untuk mengatasi tingginya harga di pasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp180 miliar untuk dana bansos selama 4 hingga 5 bulan ini. Rp80 miliar dana tersebut berasal dari APBD Jawa Barat dan Rp100 miliar lainnya dari 27 APBD Kabupaten dan Kota dengan rincian masing-masing Rp3 hingga Rp4 miliar. Ridwan Kamil menyatakan Rp30 miliar dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk tunai dan sisanya berbentuk fasilitas dan lain-lain, salah satunya operasi pasar. Ridwan Kamil pun mengungkapkan berdasarkan rapat dengan Presiden Senin 12 September 2022 siang untuk mengatasi masalah tingginya harga telur ayam di Jawa Barat, pihaknya sudah diberi izin untuk membeli komoditas tersebut dengan ongkos di tanggung APBD kemudian disalurkan kepada masyarakat. Dirinya akan menggunakan beli online sebagai standar Jawa Barat mengendalikan harga. Danda Bansos yang disalurkan secara tunai akan diberikan untuk masyarakat sebesar Rp100 hingga Rp150 ribu per rumah tangga sasaran selama 4 hingga 5 bulan. Ridwan Kamil pun menegaskan dengan berdasarkan survei di pasar, tidak banyak kenaikan harga setelah naiknya harga BBM, pihaknya belum akan melakukan operasi pasar saat ini. Budi Hartati, Bandung TV Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memohon adanya upaya maksimal dari pemerintah pusat untuk mengatasi keresahan. Banyaknya data masyarakat yang digunakan tidak semestinya. Dirinya pun berharap pemerintah menyikapinya dengan strategi yang bisa menenangkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan permohonannya agar pemerintah pusat berupaya maksimal mengatasi banyaknya data masyarakat yang digunakan tidak semestinya. Hal tersebut terkait adanya nama yang dicatut untuk pendaftaran parpol, WA dicatut untuk penjualan online, hingga keberadaan hacker yang membuat heboh. Intinya kami mewakili masyarakat Jawa Barat juga yang resah memohon ada sebuah upaya-upaya maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan, banyaknya seliweran, data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya. Ada yang tercatut sebagai dalam pendaftaran partai politik, kemudian WA-WA-nya dijadikan penjualan online yang mengganggu dan lain sebagainya. Kemudian ada hacker bikin biorka, itu bikin heboh nasional, mengekspos data pribadi, tokoh-tokoh nasional. Jadi ini bukan hal biasa-biasa, harus disikapi dengan sebuah cara strategi yang memang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada sebuah upaya, sehingga kebocoran data itu apakah dengan pelindungan undang-undang ataupun aksi menenangkan masyarakat. Termasuk saya pun yakin data saya pasti sudah... Dengan data mantan, Pak. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan pencurian data yang dilakukan berbagai pihak, salah satunya biorka yang dikenal paling berbahaya.